Intro Halo teman-teman, semangat selalu dan jangan lupa bahagia Kali ini, Peacehaven akan mereview sebuah film yang berjudul Deepwater tahun 2022 Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Pig mengendarai sepeda menuju rumahnya Sesampainya di sana, pria itu keheranan melihat sang istri yang bernama Melinda memandanginya Dan film pun baru dimulai Scene memperlihatkan seorang anak perempuan yang bernama Trixie sedang bermain sambil mendengarkan musik Ibunya yang sedang bersiap-siap menyuruhnya mematikan musik Namun, Trixie tak menghiraukannya Tak lama kemudian, seorang pengasuh datang Melinda yang masih kesal, segera mengganti pakaian dan memakai sepatu dengan bantuan suaminya Setelah siap, mereka pun berangkat menuju tempat pesta Sesampainya di sana, Pig melihat Melinda menemui seorang pria selingkuhannya yang bernama Jul Melinda terlihat asik menari dengan Jul dengan sangat mesra Pig yang galau dihampiri seorang teman wanitanya Temannya memberikan Pig semangat Tak lama kemudian, teman pria Pig datang Mengatakan jika Melinda mabuk dan menari di atas pianonya Pig pun segera menghampirinya Melinda yang mabuk mulai memainkan piano dan bernyanyi Pig hanya tersenyum melihatnya Scene beralih pada Pig yang sedang minum Dihampiri oleh selingkuhan Melinda yang bernama Jul Mereka pun berbincang membicarakan seorang pria yang bernama Martin yang menghilang Pig mengatakan, jika sebelum menghilang, Martin juga sangat dekat dengan istrinya Dan dia mengatakan, jika dia membunuh Martin Mendengar hal itu, Jul pun mulai ketakutan dan meninggalkan pesta Sementara itu, Melinda menatapnya dengan heran Melinda dan Pig pun memutuskan untuk pulang ke rumah Ketika malam semakin larut, Pig masuk ke sebuah ruangan tempat dia memelihara siput Pig mengamati siput itu dengan antusias Pagi harinya, saat sarapan, Trixie yang jenius Bereksperimen mengecas mainannya dengan menggunakan kentang dan berhasil Scene beralih pada Trixie yang diantar ke sekolah oleh Pig Di sana, Pig bertemu dengan salah seorang temannya yang mengatakan Jika rumor Pig membunuh Martin sudah tersebar luas Dan temannya senang karena rumor itu berhasil Membuat selingkuhan Melinda takut Scene beralih pada Pig yang sedang mengongkrong bersama teman-temannya Salah seorang temannya mengatakan Jika dia harus mengatur Melinda Agar Melinda tidak lagi selingkuh di depan Pig dan teman-temannya Scene beralih pada Melinda yang marah besar pada suaminya Karena Pig sudah menyebarkan rumor yang membuat selingkuhannya ketakutan Pig yang mencintai Melinda pun meminta maaf Suatu hari, Pig mengundang Jul ke rumahnya atas permintaan Melinda Mereka makan bersama dan Melinda sangat senang ada Jul di sana Sementara itu, Trixie menatapnya dengan tidak suka Pig segera menyuruh anaknya untuk tidur Melinda yang ingin berduaan dengan Jul menyuruh Pig untuk membacakan dongeng sebelum tidur pada Trixie Setelah menidurkan Trixie, Pig melihat Melinda yang tertawa mesra bersama Jul Tak lama kemudian, ketika Jul menikmati minumannya Pig menyuruhnya untuk pulang karena dia sudah memesankan taksi untuknya Suatu hari, ketika Pig, Melinda, dan Trixie menghadiri suatu pesta Suami temannya Pig mengajak mereka mengobrol Dia menyumbungkan diri sebagai seorang penulis Dan merendahkan Pig yang seorang pembuat chip komputer Mendengar hal itu, teman-teman Pig membela Pig Mereka mengatakan, jika Pig jenius dan kaya raya Ketika orang-orang mulai berdansa Pig sengaja mengajak temannya yang bernama Carrie Untuk berdansa agar Melinda jemburu Dan ternyata, strategi Pig pun berhasil Dalam perjalanan pulang, Melinda marah Karena jemburu melihat Pig berdansa dengan wanita lain Scene beralih pada Pig dan Melinda Yang sedang menyaksikan pertandingan bola Trixie Tiba-tiba, seorang petugas bank menelpon Pig Memberitahukan kekurangan dana dari cek yang dikeluarkan oleh Melinda Ketika Pig menanyakan untuk siapa cek itu Pihak bank mengatakan cek itu untuk pria yang bernama Charles Untuk pelajaran piano Pig yang curiga bahwa Charles adalah selingkuhan baru istrinya Mulai menyelidiki Charles Setelah menelpon ke beberapa kape yang menyediakan live musik Pig pun mengetahui tempat kerja Charles Scene beralih pada Pig Yang memperhatikan Charles memainkan piano Tiba-tiba, Melinda datang mendekati Charles Ternyata dugaan Pig benar Bahwa Charles adalah selingkuhan baru istrinya Pig pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya Pig melihat anaknya sedang bermain bersama pengasuhnya Ketika melihat TV Siaran berita mengabarkan bahwa Martin berhasil ditemukan tewas tertembak Pig pun tertegun Tak lama kemudian Melinda pulang dengan kondisi mabuk dan menghisap rokok Ketika Pig menanyakan dari mana Melinda pergi Melinda menjawab Dia bersenang-senang dengan teman barunya Saat itulah Pig mengatakan Jika polisi sudah menemukan Martin dalam kondisi mati Mendengar hal itu Melinda sangat terkejut Suatu hari Pig mengabulkan permintaan anaknya untuk memelihara seekor anjing Suatu hari Melinda pulang dalam kondisi mabuk dan berantakan Setelah bermalam dengan selingkuhannya Pig memarahi Melinda karena tidak pulang semalaman Pig menyuruh Melinda untuk berhenti menemui Charles Tapi Melinda menolaknya Scene beralih pada Pig dan Melinda Yang menghadiri pesta bersama teman-temannya Saat itulah Charles datang atas undangan Melinda Di sana Melinda menyuruh Charles untuk memainkan musik piano Mereka pun bersenang-senang Pig hanya memandanginya dengan besar Ketika malam tiba Pig hanya terdiam melihat mesraan istrinya bersama Charles Di depan matanya Mereka mulai mabuk dan tiba-tiba hujan turun dengan sangat deras Melinda dan teman-temannya masuk ke dalam rumah Sementara Pig menyelinap masuk ke dalam kolam renang Tak lama kemudian Pig masuk ke dalam rumah dan ikut bersenang-senang Melinda mulai mencari-cari Charles Dan berteriak histeris ketika melihat Charles yang sudah mengambang di kolam renang Ketika detektif mulai menginterogasi Pig dan teman-temannya Melinda yang marah mengatakan bahwa Pig membunuhnya Pig mulai diinterogasi dan menyangkal semua tuduhan Melinda mulai terlihat murung Scene beralih pada Pig yang mulai mengingat saat dia membunuh Charles Perasaannya dipenuhi rasa bersalah dan juga amarah Suatu hari ketika Pig mengendarai sepeda Dia menyadari sebuah mobil dengan plat nomor yang sama Selalu mengikutinya Pig segera mengantar anaknya dari sekolah Saat itulah Kelly datang menemui Pig dan mengatakan Jika dia tidak setuju dengan tindakan suaminya yang bernama Don Yang menuduh Pig membunuh Charles dan Martin Pig yang mendengar itu mengundang Kelly dan Don untuk makan malam di rumahnya Singkat cerita Kelly dan Don datang ke rumah Pig Pig mengajak Don untuk melihat siput peliharaannya Mereka mulai berbincang-bincang tentang kematian Charles dan Martin Scene beralih pada Pig yang sedang berjalan-jalan Melihat mobil yang selalu mengikutinya terparkir Pig melihat pemilik mobil dan Melinda sedang berbincang Pig yang kesal menghampiri Melinda dan pria yang memotiknya Yang ternyata seorang detektif swasta Sewaan Don atas permintaan Melinda Pig yang marah mendatangi rumah Don Kelly pun ikut marah Mengetahui suaminya menyewa detektif untuk mengikuti Pig Suatu hari Pig melihat Melinda kembali selingkuh dengan seorang pria Pig mengikuti istrinya Dan melihat Melinda bermesraan dengan pria itu Scene beralih pada Trixie yang mandi sambil memuji alat pendeteksi kebohongan buatannya Trixie menanyakan apakah ayahnya menenggelamkan Charles Dan ketika Pig menjawab tidak Alat pendeteksi kebohongan itu bisa mendeteksi kebohongan Pig Setelah menyuruh anaknya untuk tidur Pig mendengar percakapan Melinda dengan selingkuhannya Yang akan pergi membawa Trixie ke Brazil Pig sangat kecewa mendengarnya Suatu hari Melinda mengundang selingkuhannya yang bernama Tony ke rumahnya Dia sangat senang dan mesra bersama Tony Pig menahan rasa cemburu dan marahnya dalam hati Beberapa hari kemudian Pig mengajak Tony untuk melihat lokasi konstruksi Dengan menggunakan mobil sewaan Namun ternyata Pig membawa Tony ke ngarai Dan memukulnya dengan batu hingga tewas Pig kemudian menenggelamkan mayat Tony ke sungai Pig pulang dengan perasaan yang campur aduk Di rumah Pig melihat anak dan istrinya bermain bersama Trixie meminta Pig untuk piknik ke ngarai Melinda pun menyetujuinya Mereka pun piknik ke ngarai Dan mulai menatap album foto semenjak mereka menikah Ketika Pig menghampiri Trixie yang terlalu dekat dengan sungai Pig melihat mayat Tony mengambang Kesokan paginya Pig mengendarai sepeda menuju ngarai Dan segera mendekati sungai tempat mayat Tony berada Sementara Melinda mulai mencari-cari Pig di tempat penangkaran siput Saat itulah Melinda menemukan dompet Tony Dan menyadari jika Tony dibunuh oleh suaminya Pig yang sudah sampai di sungai Segera menenggelamkan mayat Tony yang mengambang Don yang mengikuti Pig Memergoki Pig menenggelamkan mayat Tony Don segera pergi untuk melaporkan Pig Pig pun panik Dan segera mengajar Don menggunakan sepedanya Sementara itu Di rumah Trixie melihat koper yang disiapkan oleh Melinda Untuk pergi ke Brazil Trixie yang tak ingin meninggalkan ayahnya Membawa koper itu dan membuangnya ke kolam Sin beralih lagi pada Don yang melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi Don pun terjatuh ke jurang bersama mobilnya Pig hanya tertegun melihatnya Pig pulang ke rumahnya dengan perasaan lega Saat itulah Dia melihat istrinya menatapnya dan mengatakan Jika dia melihat tompet Tony dan membakarnya Dan film pun Berakhir Terima kasih telah menonton!